Tubuhnya dibanting kesana kemari dihajar habis-habisan hingga dia tidak terkutik lagi Selebrasi mulai dilakukan oleh karat tersebut dengan cara meminum saripati dari musuhnya Agar bisa menambah stamina dan keberanian dari dirinya Seorang Raja Rimbah harus melakukan itu agar dia ditakuti oleh musuh-musuhnya Itu yang dipelajari dari kerah raksasa sebelum dirinya Perjalanan pun kembali dilanjutkan Sehingga akhirnya karat itu pun hampir sampai di istana tempat nenek moyang yang dulu pernah berkuasa Istana itu tidak terlalu besar Namun untuk masuk harus menggunakan akses sidik jari Dan hanya keturunan nenek moyang kerah ini saja yang boleh masuk ke istana tersebut Dan pintu gerbang pun terbuka Lalu kerah itu masuk dan dia melihat singa sana yang pernah ada Tapi tujuan kerah ini bukanlah ingin menjadi raja Dia berniat mengambil kapak naga geni senjata pusaka kerajaan kerah yang pernah ada di situ Lalu kapak itu pun diangkatnya ke atas Dan dia siap menghadapi monster Godzilla yang pernah mengalahkan dirinya kemarin Dengan disaksikan dua manusia ini Kerah itu akhirnya duduk di singa sana bak seorang raja Bersambung di part selanjutnya Bersambung di part selanjutnya Bersambung di part selanjutnya